Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pintu Tutorial. Pada video kali ini, saya mau kasih tau kalian cara download aplikasi Playstore di laptop atau di komputer kalian. Mungkin kalian butuh beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Netflix, atau aplikasi lainnya yang bisa kalian temukan di Playstore dan kalian mau coba download di laptop kalian. Oke, kalau gitu langsung aja ya teman-teman, disini saya akan kasih tau. Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu di channel ini. Kalau udah, langsung aja kita cus. Langkah pertama, kita masuk aja ke Microsoft kayak gini. Maksudnya ke Windows, pencet aja langsung. Baik itu kalian pake Windows 8, 10, atau Windows 11, sama aja intinya ya. Dan berikutnya disini kita masuk ke bagian Microsoft Store ya. Kalau misalkan nggak ada, kalian ketik aja disini. Microsoft Store. Nah, ini dia. Langsung aja kita pencet teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Sebelum itu, jangan lupa dulu kalian untuk login ya. Ya, disini saya udah login. Kalau misalkan kalian belum, login dulu aja atau register. Kayak gitu. Oke? Nah, berikutnya disini kita tinggal cari aja aplikasi yang mau kita download. Ya, kurang lebih di halaman utamanya seperti ini. Ini biasanya aplikasi-aplikasi yang top atau downloadnya itu banyak banget. Nah, ini ya. Top free apps. Nah, disini ada WhatsApp. Pastinya dong semua orang pake WhatsApp ya. Kebanyakan. Terus ada Telegram, Netflix, Instagram. Bahkan TikTok pun kalian bisa temukan disini gratis teman-teman. Oke? Jadi, kalian nggak perlu repot-repot lagi. Kalau misalkan yang sering kerja pake laptop, nggak perlu repot-repot lagi buka handphone ya. Kayak gitu. Ya, disini banyak banget aplikasi yang bisa kalian temukan gratis. Ada juga yang berbayar ya. Untuk game, ya kalian bisa cari di gaming sini. Nah, disini banyak juga game-game yang free ya. Seperti Asphalt Legends. Kayak gini ya, teman-teman ya. Disini kalian bisa temukan game-game sesuai yang kalian mau. Untuk cara downloadnya sendiri cukup mudah banget. Misalkan WhatsApp kayak gini atau Telegram ya. Nah, untuk downloadnya disini kan ada tombol get. Langsung aja kamu pencet get. Ya. Otomatis dia bakal ke download kayak gini, teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, ini lagi proses download ya, guys. Tuh. Lagi downloading. Ya, ini cuma contoh aja sih. Gue nggak mau download. Karena saya pakenya WhatsApp. Jadi, saya udah pake WhatsApp di sini ya. Nah, kalau misalkan udah ke download, tulisannya bakal berubah jadi open kayak gini. Dan kita bisa langsung klik aja. Otomatis dia bakal kebuka aplikasinya kayak gini, teman-teman. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Untuk cara simpelnya, kalau misalkan kalian mau download aplikasi Playstore di laptop. Ya, walaupun nggak semuanya bisa kalian download ya. Untuk itu mungkin kalian bisa pake pihak ketiga, emulator. Cuma, kerjanya tuh jadi berat. Laptop kalian kesian, guys. Kalau speknya nggak terlalu yang dewa banget. Gitu aja sih caranya. Oke, sekian. Dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.